Pemirsa lagu Yalal Waton bergema di markas PKS saat bakal calon Presiden Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar menyambangi DPP PKS. Lagu Yalal Waton merupakan lagu yang dipopulerkan oleh warga Nahdiin. Instruksi menyanyikan lagu Yalal Waton langsung dikomandoi oleh Presiden PKS Ahmad Syaiku. Menurut Syaiku lagu tersebut dikumandangkan sebagai upaya menghormati kunjungan PKB. Ahmad Syaiku menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal sangat gembira mengetahui kabar berapatnya PKB ke Koalisi Perubahan. Tapi tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wasahlan Omar Haban tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yalal Waton. Dan Alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Saya kira itu ya.